Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Nah kawan-kawan semuanya mohon izin Pada video kali ini saya ingin Berbagi ataupun Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari kawan-kawan pada video saya sebelumnya Yaitu tentang tutorial Railbait Casting. Nah disitu kawan-kawan Bertanya tentang Ukuran berapa senar PE Untuk mancing atau casting Ikan gabus. Nah sebelum saya Ulas lebih lanjut. Langkah baiknya Kawan-kawan semuanya mengetahui Lebih dulu kekurangan dan kelebihan Senar kecil, senar PE Ukuran kecil ataupun senar PE ukuran besar. Ini Saya berbagi menurut Pengalaman pribadi saya ya Silahkan kawan-kawan dirasa Bermanfaat silahkan dipakai Kalau dirasa tidak cocok bagi kawan-kawan abaikan Saja. Nah disini Dipasang Senar PE ukuran 2 Sedangkan yang disini dipasang Senar PE ukuran 1 ya Ini yang biasa saya pakai Nah bagaimana Kekurangan dan kelebihan Dari senar PE ukuran kecil dan juga Ukuran agak besar yang 2 ini ya Nah saksikan terus Cangkal cari wah Cangkal banar Baik kawan-kawan langsung saja Yang pertama saya bahas adalah Senar PE ukuran 1 ya Nah disini ukuran 1 Nah yang akan saya jelaskan disini Pertama kelebihannya dulu Kelebihan dari senar PE ukuran 1 Yaitu kalau kita menggunakan Umpan atau lur yang Agak kecil ataupun ringan Itu dia bisa Lebih jauh dibandingkan senar yang agak besar Yang ukuran 2 ya Karena dia Senarnya ringan Itu yang pertama Kelebihannya Dia bisa lebih longkes Daripada yang senar agak besar Kelebihannya Yang kedua adalah Dia di gulungan spool Itu dia lebih rapi ya Dibandingkan yang Senar PE ukuran 2 Tapi Untuk ini Gak begitu masalah berarti ya Masalah yang gak begitu berarti Kalau untuk gulungan ini Itu kelebihan dari senar PE ukuran 1 Kemudian Untuk kekurangan senar PE ukuran 1 ini Yaitu Kalau kita casting Itu Cuaca lagi agak berangin Nah ini kekurangannya disini Kalau senar PE ukuran 1 Dia lebih mudah Lebih mudah backlash kita Karena Karena dia ringan Dia biasanya Senar itu melengkung Melengkung Karena dia terseret angin Terseret angin Seperti itu Dia melengkung Karena dia ringan ya Itu akan mengakibatkan kita mudah backlash Itu yang pertama Kekurangan yang kedua Yaitu Kalau nyangkut Biasanya kalau nyangkut Kan biasanya kita narik nih Nyangkut Itu lebih mudah putus Lebih mudah Karena dia ukuran senarnya kecil Lebih mudah putus Nah jadi seperti itu Kawan-kawan semuanya Untuk senar PE ukuran 1 Nah kemudian Yang akan kita bahas selanjutnya Yaitu senar PE ukuran 2 Pertama kelebihannya Kelebihannya Kalau senar PE ukuran 2 Berbanding terbalik dengan senar PE ukuran 1 tadi Kalau nya dia ada angin Itu angin-angin Ataupun cuaca yang berangin Itu dia Karena senarnya agak berat Dibanding senar PE ukuran 1 Jadi dia untuk terbawa angin Itu agak Agak kurang ya Agak kurang Jadi lebih Lebih aman Kalau nya berangin Seperti itu Itu kelebihan pertama Kemudian Kelebihan yang kedua Yaitu Kalau dia nyangkut Kalau dia nyangkut Itu kita lebih Lebih apa ya Lebih rasa aman Untuk menariknya Karena dia kuat Senar PE ukuran 2 Jadi dia Apa namanya Lebih Lebih kuat lah Biasanya kalau senar 1 Kalau memang kuatnya Terikat Di semak-semak itu kuat Biasanya kalau senar 1 Kalau saya senar 1 Biasanya putus Tapi kalau senar 2 Itu dia lebih kuat Nah seperti itu Jadi kelebihannya Dia lebih kuat kalau nyangkut Nah kemudian Gesekan-gesekan juga pada snap Ini agak berkurang Karena Kalau kita ikat ke snap Mau ke soft rock kan Atau mau ke lur Itu dia lebih Lebih kuat Mencengkramnya Seperti itu Nah kalau kekurangannya Tentu kebalikannya Nah kalau kekurangannya Senar PE ukuran 2 ini Yang pertama tadi Pada gulungan 10 Itu dikurang rapi Tidak serapi Senar PE ukuran 1 Tidak serapi ya Tapi disini Sekali lagi saya Tekankan Ini bukan masalah berarti Nah sekarang Kesimpulan Nah oke Jadi menurut saya Mau senar 2 Atau senar 1 Itu tergantung Kawan-kawan sendiri Bagaimana yang cocok Makanya Tapi kalau saya Saya sendiri Saya pribadi Lebih suka menggunakan Senar PE ukuran 2 Ya Saya lebih suka menggunakan Senar PE ukuran 2 Ketimbang yang Senar PE ukuran 1 Jarang saya pakai yang ukuran 1 ini Saya lebih suka yang memakai Senar PE ukuran 2 Nah jadi saya merekomendasikan Senar PE ukuran 2 Jadi terserah bagi kawan-kawan Kalau ingin memakai Apa yang saya sharing ini Alhamdulillah Kalau merasa Nggak cocok Bagi kawan-kawan Abaikan saja video saya ini Nah Mungkin itu saja Video saya kali ini Semoga Apa yang saya bagikan hari ini Apa yang saya bagikan kali ini Dapat bermanfaat Bagi kawan-kawan semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cangkal cariwak Cangkal banar Terima kasih telah menonton